Api dari surga Daud menjadi raja yang besar Lalu Salomo putranya naik tahta Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab Istrinya Isabel menyembah Dewa Baal Hmm 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 Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga Karena dosa-dosa mereka Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab Hmm 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 Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal Kata Elia, Perintahkan semua orang termasuk Nabi-Nabi Baal untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, Pilihlah, kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Tetapi, kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia. Aku dan Nabi-Nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan. Meletakkannya di mesbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu? Dialah Allah yang benar. Nabi-Nabi Baal maju lebih dulu. Nabi-Nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa, Elia berkata, Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras. Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu, Elia membangun sebuah mesbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mesbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru. Tuhan itu Allah. Sama-sama kita dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Tombol merah, guys. Oke? Sub indo by broth3rmax